Pemirsa setelah melaksanakan pemungutan suara di TPS, Ketua Tim Kampanye Pemenangan Daerah Jambi, Anies Baswedan dan Mohamim Iskandar, Syarifasa langsung menuju kantor Nas dan Provinsi Jambi untuk menyaksikan penghitungan Quick Code. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Resmi Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus berbaharung informasi Anda melalui saluran Berita Resmi Jek TV. Akhir kata saya, Rinda Odina Pemiru Tundur Diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Ketoh. Saat ini saya melaporkan dari DPW Nasdem Provinsi Jambi, di mana saat ini sudah hadir Ketua Umum DPW Nasdem Provinsi Jambi, Syarifasa dan anggota DPW Nasdem lainnya. Kemudian juga hadir juga caleg-caleg yang maju dalam pemilihan 2024 ini. Nah, di sini bisa saya laporkan bahwa bahwa anggota DPW Nasdem lainnya sedang menyaksikan penghitungan Quick Code untuk calon Residen Republik Indonesia 2024. untuk hasil yang bisa saya laporkan untuk saat ini, dari hasil Quick Code yang disenggarakan, bahwa untuk pasangan pasuan nomor 1 dengan Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar untuk penghitungannya masih di angka 25%-an. Nah, untuk saat ini penghitungan masih terus berjalan dan untuk saat ini masih terus dilakukan pemantauan. Demikian laporan reporter Jek TV di lokasi kantor Nasdem DPW Provinsi Jambi. Terima kasih telah menonton!